Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhas Salih Selamat datang kembali di channel Savana Project Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk menonton videonya sampai selesai agar informasi yang kami sajikan tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Saya Abdul Qahar Nusakkar disini Saudara-saudara Selaku pejabat Khalifah dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia Saya ingin menyampaikan Kata-kata salam kecintaan terhadap pemerintah Soekarno Asalnya karena dia membenci sistem peodal yang berlaku di Selawesi Selatan Selain itu Kata-kata salam kecintaan kemudian menjadi kebaktian di Jakarta pula Kata-kata salam kecintaan Bayonet pasukan Jepang yang saat itu Sudah mengepung kedua proklamator itu dengan mengacungkan golok Aksi Patriot Qahar Muda juga dilakukan pada Desember 1945 Dia membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan dan membentuknya menjadi laskar andalan di bawah badan penyelidik khusus badan intelijen di bawah pimpinan kolonel Julki Pililubis Qahar juga mengikuti berbagai pertempuran penting untuk mempertahankan kemerdekaan Tak mengherankan jika karir Qahar di Angkatan Perang Republik Indonesia Apri makin menanjak Dalam serangan umum 1 Maret 1946 Qahar bersama laskarnya berdiri paling depan Mereka mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam Sayangnya distorsi sejarah justru mengagung-agungkan Soeharto Qahar akhirnya dipercaya menjadi komandan persiapan Tentara Republik Indonesia Sulawesi Ia pun menjadi orang Bugis Makassar pertama yang berpangkat letnan kolonel Tetapi perjalanan karir Qahar ternyata tidak selamanya mulus Ketika pasukan di luar Jawa direorganisasi menjadi satu brigade Qahar tak ditunjuk sebagai pemimpin Pada 1952 Setelah berhasil menumpas pemerotakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan Qahar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan KGSS menjadi formasi resimennya Ia menginginkan pasukan yang terdiri dari 10 batalion itu dimasukkan ke dalam Apri Kemudian menjadi brigade Hasan Undin di bawah pimpinannya Kolonel AE Kawilarang, Panglima Wirabuana saat itu menolak mentah-mentah Hal ini membuat Qahar sangat kecewa Dan kemudian ia meletakkan pangkat letkolnya di depan Kawilarang Hal tersebut membuat Qahar merasa gagal mengebalikan harga dirinya Sebagai orang Bugis Makassar Qahar dan KGSS akhirnya memutuskan bergabung dengan gerakan DITI Kartu Suwirio Pada 20 Agustus 1952 Pada 7 Agustus 1953 Qahar memproklamirkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia NII Qahar sendiri diangkat menjadi Panglima Divisi 4 Tentara Islam Indonesia TII Pada awal kemerdekaan 1945 hingga 1950 Qahar adalah patriot pembela bangsa Namun setelah tahun 1952 Dia menjadi pemberontak Memang ada jasa Qahar untuk bangsa ini Namun itu semua terhapus karena pemberontakannya terhadap Republik Indonesia Tetapi Qahar sendiri tidak selamanya setuju dengan paham Kartu Suwirio Yang menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan di bawah payung Islam Ia cenderung menginginkan Indonesia sebagai negara federal Sehingga asas Islam tak perlu diterapkan di seluruh wilayah negara Anti-klimaksnya Qahar memecahkan diri dari Kartu Suwirio Dan mendirikan Republik Persatuan Islam Indonesia RPI di Sulawesi Selatan Saya Abdul Qahar Musat Qahar disini Saudara-saudara Selaku pejabat khalifah Dan panglimat tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia Saya ingin menyampaikan Kata-kata salam kecintaan jihad visabilillah Kepada segenap menjahirin ansarullah Dan rakyat Sebagai pemimpin RPI Qahar bersumpah untuk bertindak tegas Radikal Dan revolusioner Qahar memiliki konsep negara yang berbentuk federal Islam Yang mengusung sistem pemerintahan demokrasi sejati Dalam pandangannya Pemerintah tersebut berbentuk presidensial Dengan presiden sebagai kepala negara Dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih langsung oleh rakyat Selama di hutan melakukan perlawanan Qahar banyak mengislamkan masyarakat di sekitar pegunungan Latimojong Yang saat itu masih banyak belum mengenal Islam Satu sisi lagi Bahwa selama di hutan Qahar mewajibkan semua penduduk untuk bisa membaca Latin dan Arab Akhirnya Perjuangan Qahar berakhir dalam operasi tumpas TNI Qahar tewas 3 Februari 1965 Ditembak mati oleh anggota Batalion Kujang 330 Siliwangi Di tepi sungai Lasalo, Sulawesi Tenggara Kematian Qahar Mujakar pun menimbulkan kontroversi selama puluhan tahun Karena kematiannya menjadi misteri Namun bukti kecintaan rakyat Sulawesi Selatan terhadap Qahar dan keluarganya Tak terbantahkan hingga saat ini Qahar adalah salah satu lelaki Bugis Makassar yang meneruskan tradisi Tok Berani Tradisi pemberani yang dititipkan untuk Republik ini Tradisi yang membakar semangat perjuangan Sultan Hasanuddin Dia tetap patriot sekaligus pahlawan bagi warga di Sulawesi Selatan Bagaimana menurut Anda? Patriot atau pemberontak? Semoga video ini dapat menambah wawasan sejarah kita Jika kalian suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton